Usum halodo panjang ayena ngabalukarkan harga mangpirang jenis cabai di sebeberapa pasar tradisional di kota Bandung memiti ngajau batan sasari. Panglek itu kiwari kiriman stok cabai tipa tani ngurangan lantaran lahan tatanena ngahgar. Eta padagang miharam, usum halodo sagancang na pungkas, sangkan stok cabai stabil, sarta harga na bakal sabihara sabihari dei. Harga mangpirang jenis cabai di pasar Cicadas, kota Bandung ngajauul sebeberati kelen batan sasari. Naik na te tepikat 80% batan sasari. Upamana WAE harga cengek anu samemena 50 ribu sakilo, ayena jadi 70 ribu saban kilona. Naik na harga cabai teh karandapan alatan usum halodo panjang, anu mengaruhan hasil produksi cabai. Kurang na kiriman cabai tipa tani, ngebalukarken padagang kapaksa naikin harga jualna. Cik salah seorang padagang cabai Eli, naik na harga cabai teh mengaruhan jumlah cabai anu dijualna bekinyi rorot. Terus naik terus kemarin sampai 50, terus naik lagi 55, terus 60, sekarang naik lagi jadi 70 per 1 kilonya. Per 1 kilonya? Itu dulu tau kan penyebabnya apa? Penyebabnya katanya kemarau, terus pasangan cengeknya sedikit. Halan usah rupa karandapan di pasar Kosambi, kota Bandung. Harga cengek sarta cabai berem ngajauul. Sokomo lianti cabai, sawatara komoditas sayur sejenage, harga na ngajauul batan sasari. Upamana WAE bonteng sarta kumeli. Eta padagang pasar miharap, usum halodo, sagancang na pungkas, sangkan stok cabai stabil, sarta harga na bisa sabihara sabihari dei. Yuwana Kurniawan, Bandung TV